assalamualaikum salam sehat bro saya ingin menerangkan cara kerja multimeter voltmeter seperti ini yang banyak di pasaran karena ada beberapa pertanyaan yang susah saya jawab kemudian saya juga akan membuat pengukur arus kebetulan ini yang model lama kalian lihat tipenya dsn-dwm-368 ini ada di internet skematiknya jadi mudah dibahas oke ini jam persatu nanti kalian lihat di datanya di jam persatu sudah saya lepas ini jam berdua jam bertiga jam perempat aslinya yang dihubung jam berdua kalian ingat-ingat aslinya dihubung jam berdua Hai ke yang kalian perhatikan bahwa ini walaupun kecil ini pasti ada microcontrollernya sebagai pembaca tegangan untuk dirubah ke display pembacaan display Hai biasanya satuannya dalam milivolt Hai jadi seperti ini akan saya coba langsung tanpa pembatas jadi ini aslinya bila satu volt terbaca kemudian ini akan saya coba tegangan aslinya berapa kita lihat dahulu skematiknya Oke ini skematik dari meter yang barusan saya tunjukkan tipenya dsn-dvm-368 kebetulan ada skematiknya di internet kalian perhatikan karena microcontrollernya tegangan maksimum sekitar 5 volt maka tegangan yang dideteksi pasti di bawah 5 volt biasanya di bawah 1 volt ini akan kita cari tahu micro ini mendapat tegangan berapa agar disi di display menunjukkan 1 volt jadi misalkan V input 1 volt di display 1 volt inputnya berapa itu yang akan saya praktekan kalian lihat rangkaiannya ini tiga kabel bila mengguna bila ingin dijadikan dua kabel j1 kalian sambung kemudian aslinya ini j1 terputus karena tiga kabel Hai kemudian yang terhubung j3 jadi j2 j3 j4 ini sebagai kalibrasi dan r1 dan r2 sebagai pembagi tegangan aslinya nanti kita hitung paham ya bro cara kerjanya pasti sama ini kebetulan sebagai pengukur tegangan volt untuk mengukur arus juga cara kerjanya sama yang dibaca tegangan ini saya buat juga saya ingin membuat ampere meter dengan menggunakan voltmeter yang ada di pasaran Hai paham ya bro Hai Oke kita hitung dahulu ke dari skematik tadi saya gambar saja Hai ini v-in kemudian ini microcontroller seperti ini jadi yang kalian perhatikan microcontroller bahwa semua pengukur tegangan maupun arus pasti dibaca tegangannya dan biasanya dibawa 21 volt sebagai patokan ke dari skematik tadi ini besara 120 kg kemudian ini besarnya 8k2 ini yang aslinya kemudian di sini ada jumper tiga buah seperti ini ini nilainya kalau nggak salah satu mega Hai kemudian ini 510 kilo yang ini kemudian yang ini Hai apa tadi 140 kilo Hai Oke seperti ini Hai dan aslinya ini yang di jumper pin 2 menggunakan 510 kilo Oke kemudian kita hitung berapa sih besarnya tegangan secara teori Hai inputnya jadi pada saat input kita misalkan saja Hai kaya kita misalkan saja Hai mudahnya input Hai 10 volt artinya di meter terbaca 10 volt secara teori besarnya V in ini V in ini V in V in mikro V in mikro Hai umusnya 8k2 ini tanpa jam perdahulu saya itu 8k2 dikali V in di bagi 120 kilo ditambah 8k2 ini didapat terlihat bro Hai saya tunggu dulu hai 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 oke ini didapat sekitar 639 komanya tidak saya tulis di default kemudian bila 8k2 diparalel dengan 140 rumusnya sama hai 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 saya tulis saja R2 sama dengan 8k2 diparalel dengan 140k ini didapat V in-nya ini didapat V in-nya V in mikro saya tulis saja R2 dikali V in dibagi 120 kilo ditambah R2 R2 ini didapat sekitar 619 milivolt oke kemudian untuk jadi pada saat V cara kerjanya kalian perhatikan pada saat V in sebesar 630 milivolt V in disini maka dem data displaynya terbaca karena ini 10 volt 10 volt paham ya Bro jadi bila V V input ini soalnya ini V input mikro jadi bila V bila V input 1 volt maka V in mikro nya kita bagi saja 10 63 milivolt dan displaynya terbaca 1 volt 1 volt oke mudah-mudahan kalian paham jadi ini standarnya 63 milivolt per 1 volt jadi pada saat V in disini terbaca 63 milivolt di supply membaca sebesar 1 volt oke oke saya praktikan saja oke ini sudah saya rangkai kalian perhatikan ini merupakan pembagi tegangan positif benar agar tegangan di potensiometer tidak lebih dari 1 volt kemudian dengan potensiometer 1 volt nya itu saya atur lagi agar kita bisa mengukur dalam bentuk mili karena aslinya mili jadi kita pengen tahu meter ini berapa mili pembacaan 1 volt atau 10 volt sudah benar oke terlihat bro saya disini saja ini nanti pembacaan inputnya ini nanti pembacaan inputnya positif negatif sudah benar saya nyalakan oke saya coba 1 volt kita lihat kalian lihat kita coba saja patokannya di meter ini biasanya rada sulit saya tambah kapasitor dahulu biar rada stabil kita buat 1 volt ini pembacaan 1 volt ini pembacaan 1 volt ini rada sensitif sekali kalian lihat 1 volt ini meter jadi meter ini membaca sebesar 1 volt dengan input sebesar 66 mili volt ini langsung bro tanpa resistor jadi sesuai perhitungan tadi harusnya secara teori 63 mili volt bukannya 66 oke bila diperbesar 64 paling besar oke kita coba dahulu ini 2 volt kita lihat nanti inputnya berapa saya buat 2 volt oke angkat saja tepat 2 volt kalian lihat sekitar 127 artinya memang sekitar 63 mili jadi programnya ini sepertinya di 63 mili jadi pada saat tegangan input mendapat 63 mili display membaca 1 volt jadi pada saat seperti ini inputnya tegangan 127 mili volt maka output pada meter terbaca 2 volt paham ya bro cara kerja volt meter maupun arus meter sama saja seperti ini jadi tergantung softwarenya tergantung kita membuat berapa tegangan yang dibaca kemudian kita display kan oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh